Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang saya hormati Sudah 2 tahun kita terhalang oleh pandemi Kini masyarakat Indonesia bisa mudik ke kampung halaman Dan merayakan lebaran bersama keluarga tercinta Melepas rindu, berbagi cerita, dan saling bermaaf-maafan Kita patut bersyukur dengan kondisi pandemi yang semakin membaik Namun jangan lengah, tetap utamakan protokol kesehatan saat mudik Maupun liburan ke destinasi wisata bersama keluarga tercinta Agar tali silaturahmi tetap terjaga dengan aman Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1443 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Semoga di hari yang fitri ini Kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Belakangan ini dunia menghadapi cobaan Ada pandemi, dan ada juga peperangan terjadi di beberapa belahan dunia Kini kita patut bersyukur pandemi sudah mulai meredah Dan semoga dunia pun damai sejahtera Kami ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1443 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa lebih dari 130 ribu narapidana di Indonesia mendapat remisi di hari raya Idul Fitri Remisi atau pengurangan masa tahanan merupakan apresiasi atas perubahan perilaku napi selama dibina di dalam lapas Ratusan warga binaan bersama petugas lapas perempuan kelas 2A, Pondok Bambu, Jakarta Timur Melaksanakan solat id Senin pagi Solat id digelar dengan hikmat dan tertib Usai solat id, seluruh warga binaan saling bermaaf-maafan Suasana pun menjadi penuh haru Sejumlah narapidana bahagia akan mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan Sementara itu lebih dari 900 narapidana di rutan Salemba kelas 1A, Jakarta Pusat juga mendapatkan remisi Remisi berkisar 15 hari hingga 1 bulan masa tahanan Remisi diberikan kepada napi yang menunjukkan perubahan perilaku selama dibina dalam lapas Di lebaran tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM memberi remisi kepada lebih dari 130 ribu narapidana di Indonesia Dimana 675 diantaranya langsung dibebaskan Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan Diduga karena kesal seorang adik tega membunuh kakaknya sendiri di Batang, Jawa Tengah Korban disebut telah 3 kali menjual motor pelaku yang merupakan hasil bekerja di Jakarta Inilah pria yang diduga membunuh kakaknya sendiri di Batang, Jawa Tengah Kejadian bermula saat terduga pelaku yang baru pulang mudik pada Sabtu malam Menemui korban yang merupakan kakaknya Saat itu, pelaku langsung menusuk korban di bagian dada Jenasah korban kemudian dibawa ke puskesmas tempat sebelum diautopsi Setelah kejadian, polisi pun bergerak cepat dengan menangkap pelaku pada minggu malam Ini korban sudah dibawa ke rumah sakit dan? Untuk korban ini sekarang ada 7.1 dengan pelaku Sementara kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut Dan selanjutnya akan kami serahkan kepada 1.1 tim untuk menanganinya Sementara itu, kepala dusun yang menemui pelaku yang telah ditangkap menyebut Motif pembunuhan ini karena kesal Korban disebutlah 3 kali menjual motor pelaku yang merupakan hasil bekerja di Jakarta Motifnya adik membunuh kakaknya apa? Atas perbuatan itu, pelaku kini harus mendekam di penjara dan dijerat pasawat pembunuhan Dari Batang, Jawa Tengah, Suriyono Soekarno, AI News melaporkan Pemirsa seorang pria dengan gangguan jiwa mengamuk dan menganiaya satu orang hingga tewas di Tuban, Jawa Timur Penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena pelaku mengamuk dengan membawa senjata tajam Beginilah proses penangkapan seorang pria dengan gangguan jiwa di desa Ngandong, Gerabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Bernama Siha Budin, yang sebelumnya ngamuk dan menganiaya satu warga hingga tewas Aparat Polres Tuban terpaksa melepaskan tembakan gas air mata Lantaran pelaku bersama kakaknya Ainul Zakin yang juga ODGJ melawan dengan senjata tajam Kakak beradik ini kemudian kabur ke perbukitan dengan membawa senjata tajam Keduanya akhirnya ditangkap di tempat terpisah Kakak pelaku ditangkap di perbukitan, sementara Siha Budin ditangkap saat ia kembali ke rumah Siha Budin menyerah dengan melepaskan senjata tajam yang digenggamnya Keduanya kemudian langsung dibawa ke Polres Tuban Berhasil diamankan Menurut warga, pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa Namun untuk lebih jelasnya akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut Untuk memastikan bahwa apakah pelaku benar sebagai orang dengan gangguan jiwa atau bukan Sebelumnya seorang pria bernama Imam Tewas bersimbah darah lantaran dianiaya menggunakan batu Awalnya korban memarkir motornya di samping gang rumah pelaku Namun tiba-tiba pelaku mengamuk dan langsung menyerang korban Warga sekitar yang hendak menolong justru diserang kakak pelaku yang tiba-tiba keluar dari rumah Saya keluar terus tiba-tiba sudah ngelitak, sudah berdarah, sudah kritis Terus saya telpon polisi agak lama Terus saya mau ambil tisu, mau ambil kain yang kakaknya bawa parang, bawa perkol Jadi orang-orang pada takut mau nolong Jadi ada 15-15 menitan cukup lama Jadi orang-orang mau nolong itu tidak berani Warga mengaku resah dengan keberadaan kakak beradik ini Tidak hanya warga, ayah dari dua pelaku ini juga pernah dianiaya Warga bahkan takut pergi ke musola lantaran pelaku pernah mengamuk dan mengusir warga Ayu Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya Di antaranya Di hari pertama Idul Fitri, sejumlah ruas jalan di wilayah ibu kota Macet Salah satunya di ruas Toljor, TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan Meski rumah serta harta benda hangus terbakar Ratusan warga korban kebakaran pasar gembrong jati negara Jakarta Timur Tetap menaikkan sholat Id secara husuk di jalan raya Selengkapnya usai juga, tetap bersama kami